Supir ugal-ugalan ditetapkan sebagai tersangka polisi setelah aksinya dengan sengaja menyenggol motor polisi Di Jalan Hasan Genggong, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Selasa 2 Februari 2021 Sebelum penangkapan terjadi, aksi tersebut terekam kamera pengendara lain yang sedang melintas di Jalan Hasan Genggong, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran Kemudian diupload di media sosial dan menjadi viral Dalam video berdurasi 13 detik tersebut, tersangka supir minibus dengan sengaja menabrakan bodi bagian kanannya kepada petugas lantas yang sedang melakukan pengejaran Akibatnya, motor yang dikendarai terguling dan tersungkur Korbannya adalah Ibda Ivan Setiarso, salah satu petugas lalu lintas Polres Probolinggo Korban mengalami luka lecet bagian kaki dan lengan Ibda Ivan pun berjalan dengan kondisi terpincang menahan sakit Ibda Ivan mengaku pengejaran dilakukan untuk kendaraan yang dicurigai langgar prokes Guna memberikan masker bagi supir Yang terjadi motor saya tertabrak oleh minibus Menurut Kapolresta Probolinggo, AKBP Raden Muhammad Jauhari Dalam rilisnya menyampaikan bahwa pelaku sengaja melarikan diri pasca kejadian Sehingga kami melakukan penyelidikan menangkap tersangka dari video viral tersebut Ada kendaraan minibus yang dikejar petugas lantas wilayah kota Probolinggo Dan sengaja menabrak petugas kepolisian Lanjut Kapolresta setelah pendalaman kasus tersangka Inisial A mengaku bahwa sempat kabur dari giat operasi justisi di depan Polsek Dringu Dalam kasus ini tersangka dijerat pasal berlapis atas percobaan pembunuhan Melawan petugas dengan kekerasan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara Bagaimana Pak kronologinya terkait penyenggulan motor polisi kemarin? Baik terima kasih Kita alhamdulillah sudah berhasil menangkap tersangka dari video viral Dimana dalam video tersebut Ada kendaraan minibus yang dikejar oleh petugas lantas wilayah kota Probolinggo Dan menabrak dengan sengaja petugas kepolisian yang dalam bertugas Hal tersebut setelah kita periksa Tersangka mengakui bahwa tersangka kabur dari giat operasi justisi Yang dilakukan tiga pilar di wilayah Kabupaten Probolinggo Sehingga tersangka menghindar dan kabur Dari pengejaran tersebut Alhamdulillah dalam waktu lima jam Tim gabungan unit reaksi cepat Tores Probolinggo Kota dan Kabupaten Berhasil menangkap tersangka Dan sekarang sudah kita proses tersangka Kita tetapkan sebagai tersangka Dalam pasal percobaan pembunuhan Melawan petugas dengan kekerasan dan pengalian Jadi pasal berlapis Dengan ancaman maksimal 15 tahun Ditangkap di mana dan tersangka? Ditangkap di wilayah Kabupaten di rumah pamannya Dari Probolinggo, Mas Udi NTV kita melaporkan NTV Paramah Janima Datuk An99 dafür tun W Frau Did Per Speaker